Manik, Mustiko Hendri, Endrof dari Pusdatin. Terima kasih Pak Manik kita sudah diberi kesempatan hari ini. Yang berhormat Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota, Ibu Mega, Pak Riza, Pak Manif dari Pusdatin, menampingkan Pak Manik, saya. Kemudian dari UNG juga ada hadir Pak Edi Johan, Pak Wali Tumar, sama Pak Noldi Pranaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka rapat konsultasi berkait dengan persiapan penerimaan peserta didik baru dan sinkronisasi dati. Mungkin sebelum rapat konsultasi ini dimulai, saya mohon persediaan Ibu Sekretaris berkenan kiranya untuk membuka rapat konsultasi ini secara resmi dan mohon izin pertemuan dulu saya rekam sampai bukti dokumentasi pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang persilahkan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan untuk membuka pertemuan ini. Terima kasih Pak Hussin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat di Pak Manik dan seluruh Bapak-Ibu dalam rapat pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami, pertama-tama kami menyampaikan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami sesuai dengan permohonan kami untuk dapat melaksanakan rapat koordinasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan perlaksanaan PPJDW online dan DAPODI. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan pelaporan di Nase Pendidikan. Insya Allah rapat pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semua hasil yang kita harapkan bisa kami dapatkan. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Kepala Dinas Pendidikan. Beliau dalam berjalanan kembali ke dari luar daerah. Insya Allah beliau bisa bergabung jika jaringan berkenaan. Jadi insya Allah bisa bergabung dalam rapat ini. Selanjutnya Pak Bapak Ibu yang saya hormati dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih atas terlaksanakannya kegiatan rapat koordinasi ini dan kami berharap dalam rapat koordinasi ini kami dapat mendapatkan petunjuk yang sebanyak-banyak tentang perlaksanaan 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 PPDB online tahun 2021 ini karena banyak hal-hal perkembangan yang terbaru yang perlu kami dapatkan kami terima dari pusat, dari pusat tim terkait dengan hal-hal di tahun 2021 ini. Dan kemudian Pak sebagai informasi kami di Dinas Pendidikan sedang membangun sistem informasi di pendidikan dan kami berharap kami akan mendapatkan sinkronisasi data dan kami tahu pusat tim adalah satu-satunya pusat data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kami berharap ada sinkronisasi data terpadu dari pusat tim dan Dinas Pendidikan Kota Gorong Talus hubungan dengan program kami membangun sistem informasi terpadu di Dinas Pendidikan dan insya Allah pada kesempatan ini kami akan mendapatkan masukan-masukan petunjuk-petunjuk dari pusat tim terkait dengan program-program kami ini hal-hal yang dapat kami sampaikan dan dengan izin olah saya membuka kegiatan ini dengan bismillahirrahmanirrahim terima kasih Pusin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan kembali ke Pak Pusin baik, terima kasih Ibu Sek Pak Manik, Pak Manik saya tidak kelanjut dari sampah ini Pak Manik pertama bahwa saat ini kami dengan pustikom di Universitas Negeri Gorongetalo itu sudah menindaklanjuti MOU antara Wali Kota dan Pak Rektor kemudian alhamdulillah ke palan NHS kita yang terbaru ini temannya Pak Manik Pak Lukman oh Pak Lukman Salam buat Pak Lukman ya Beliau menitipkan pesan juga Nah di pembangunan sistem informasi kami ini Kita sedang kerjasamakan dengan UNG Sebagai bentuk komitmen dari Pak Wali dan Pak Tadis Untuk mengoptimalikan potensi lokal Potensi yang ada di sini Sambil itu UNG sudah memiliki potensi yang cukup banyak Pak Manik Nah terkait dengan itu Kami kenapa meminta konsultasi ini dengan Pak Manik Karena terkait dengan ternyata Nah saya kira beberapa kali kita berkumpulan secara nasional Sudah Pak Manik sampaikan juga Satu datu satu Indonesia Pak Manik ya Siap Oleh karena itu hari ini juga saya menggunakan teman-teman dari UNG Nanti kita bisa share ada yang mau ditanyakan dan sebagainya Kami sudah beberapa kali pertemuan Nah kita akan menuju ke pembuatan satu green design tentang satu data itu Hanya kalau kita menuju bicara tentang data pendidikan Berarti kita harus mengacu ke pusdatin Karena di kemdipu juga sudah satu data Itu saya kira sebagai prolog Pak Manik Mungkin saya mohon kesedihan Pak Manik dulu Paling tidak ada perkembangan yang terupdate Terkait dengan program pusdatin Tadi Pak Manik sudah menyinggung surat PPDB Ibu Sek Cuma saya juga belum melihat suratnya Mudah-mudahan sudah bisa dikirim Pak Manik Mungkin lewat WA juga bisa Saya mohon kesedihan Pak Manik dulu Silahkan Pak Manik Oke terima kasih Pak Hussein Mohon icin Ibu Sekretaris Jadi begini Kita konsentrasi ke PPDB dulu ya Pak Hussein PPDB dulu Kami di pusdatin sudah menyiapkan verbal identitas Maksud verbal identitas adalah Menyiapkan supaya nanti pada saat PPDB Itu data awal itu sudah relatif bagus Nah metodologinya kami cross langsung ke Duk Capil Pusat Ya cross dengan Duk Kali Jepat Nah kemudian Mbak Meka bisa share ini Share file Mbak Meka Mbak Meka Mbak Meka Bisa Pak Bisa Pak Mohon icin Pak Hussein ini Mbak Meka mau share file Supaya nanti kebayang Mbak Meka Nah ini konsepnya Pak Oke Sebentar Pak Ya Jadi Ferval identitas itu begini Pak Hussein gambarannya Dulu Yang melakukan itu kan hanya sekolah Pak Terkait dengan identitas pesta didik Tapi sekarang Pesta didik atau orang tua Itu bisa membetulkan datanya Bisa mendetakkan langsung Tapi ada mekanisme approval dari sekolah Gitu Nah cara mekanismenya Kami cek dulu ke Duk Capil Pusat Kita cek dengan Duk Capil Pusat Nanti kalau sudah dicek dengan Duk Capil Pusat Nanti akan menjadi acuan bersama Nah yang kami cek ini tidak hanya sekolah dibawah kementerian pendidikan Tapi kementerian agama pun juga kita cek Gitu Kita cek langsung Dengan memperbaiki NIK Pesta Didik NIK orang tua Dan lokasi rumah Lokasi rumah si anak Pesta Didik itu Gimana Pak Mega belum bisa masuk Belum Pak karena munculnya itu videonya justru Saya padahal sudah buka file-nya Tapi tidak kelihatan disini Ada di Sudah dibuka ya Pak Yang saya klik presentasi itu Kalau seluruh layar Itu munculnya hanya Ini yang mid ini Ambil yang tab Bu Ya tadi tab juga sama Apa ada ini Pak Pembatasan atau tidak Tidak ada Tidak ada Saya open semua nih Open oke Sebentar Jadi Pak Hussein sama Busek Saya jadi begini Kenapa kita segera Sudah tapi Ini Sudah kebuka Tidak kelihatan tuh Tidak muncul Riza Sampai jumpa Oke Kelihatan gak Pak? Tadi kelihatan Nah itu Oke oke Ini Pak Manik Signal kayaknya Pak Manik Oh Pak Manik belum ini lagi ya Bentar ya Pak Baik Gak apa-apa sambil nunggu Bu Ya Tadi kelihatan Bawah Tidak Nah Ah Nah 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 Tidak Nah Boleh Hai Ayo sudah ya putus lagi nih hahaha Oke iya ya beginilah ini langsung hujan terus langsung putus lagi oke terima kasih Mbak Meka bisa-bisa presentasi sedikit Mbak Meka silahkan Mbak Meka tadi tadi awal dari saya sudah silahkan Mbak Meka yang presentasi baik terima kasih Pak Manik ingin Pak Ibu Sekretaris dan Pak Husin ini terkait sosialisasi data individu tadi seperti yang sampaikan Pamanik tadi kita ingin mempermudah dan juga untuk memperbaiki data awal data awal untuk PPDB nanti dasar hukumnya ini Pak terkait dengan undang-undang ya terutama yang yang apa namanya poin terkait satu data perpres dan juga terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021 satu tentang PPDB ini nanti bisa juga kami share Pak kalau dibutuhkan kemudian terkait dengan imen kegiatan pengolahan data dan juga Surat Menteri dalam negeri terkait dengan penerapan NIK pada DAPODE ini salah satu isi dari pemerintah 1 tahun 2021 terkait PPDB dimana salah satu poinnya yaitu terkait dengan domisili calon pesadidik bahwa domisili ini harus berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum tangga pendaftaran PPDB kemudian di pasal 37 juga disebutkan bahwa sekolah melakukan pengisian dan pemutahiran data PPDB dan rombongan belajar dalam DAPODE secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 100 meter nah inilah yang jadi dokumen salah satunya terkait kepada keluarga tadi merupakan acuan perbaikan data PPDB khususnya untuk tingkat akhir ini tadi Pak penerapan NIK pada DAPODE dimana sudah ada surat edaran terkait penerapan NIK ini dari Menteri Dalam Negeri nah disini bahwa disebutkan DAPODE ini berdasarkan surat ini DAPODE sudah terintegrasi dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu pesadidik dan data orang tua ini akan kita padankan dengan database kependudukan tujuannya ini adalah untuk persiapan pelaksanaan PPDB tahun 2021-2022 selama masa darurat penyebaran COVID ini kami rasa ini akan memudahkan juga karena nanti peserta didik sendiri bisa melakukan perbaikan datanya secara mandiri perbaikan ini berdasarkan perbaikan pada data master yang mencakup NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin kemudian juga terkait data atribut pesadidik lain seperti data ibu, NIK dan nama, data ayah, wali, dan juga spasial tempat tinggal nah ini data ibu dan ayah ini yang menjadi sorotan kita bahwa di DAPODE saat ini ini masih banyak yang kosong ataupun belum sesuai ketika kita padankan dengan data kependudukan data spasial ini nanti akan sangat bermanfaat apabila sudah diperbaiki dan datanya sudah kita dapatkan ini tentunya akan memudahkan dalam PPDB ini kita bagi Bapak Ibu sekalian untuk verifikasi validasi data individu ini ada peserta didik sendiri yang terlibat boleh itu nanti diwakilkan oleh orang tua atau walinya dalam melakukan verifikasi validasi ini kemudian juga akan melibatkan operator satuan pendidikan dalam melakukan verifikasi atas pengajuan perubahan yang dilakukan oleh peserta didik atau orang tua wali dari mahasiswa tersebut kemudian nanti keterlibatan dinas pendidikan ini adalah membantu sosialisasi terkait verifikasi validasi ini dan juga untuk memonitoring pelaksanaan verifikasi validasi ini supaya bisa dapat diselesaikan untuk pengajuan-pengajuan dan juga nanti bisa membantu kita untuk menginformasikan ke operator satuan pendidikan untuk segera melakukan verifikasi validasi ini ini tadi peserta didik atau orang tua atau wali tadi untuk bisa langsung mengajukan perubahan atau memeriksa apakah data yang diantarkan oleh operator sekolah melalui aplikasi Dapodik itu sudah sesuai dengan data kependudukan ini nanti data-data yang akan bisa diubah terkait dengan data master seperti yang sudah kita sebutkan tadi dan juga terkait dengan atribut peserta didik pengajuan ini Bapak-Ibu nanti bisa melalui nisn.data.camdikbud.go.id ini tampilannya Bapak-Ibu sekalian ini bisa diakses oleh umum tanpa ada login jadi kita harapkan nanti terutama untuk siswa akhir baik itu siswanya sendiri atau orang tua, dimantuk orang tua itu bisa melakukan verifikasi secara mandiri dalam rangka percepatan perbaikan data untuk khususnya tingkat akhir untuk data awal PPDB sedangkan operator satuan pendidikan tugasnya yaitu untuk melakukan approval terhadap pengajuan perbaikan data yang dilakukan oleh peta didik orang tua atau wali tadi yang bisa dilakukan melalui aplikasi per WPDB itu kita sudah tambahkan fungsi untuk operator satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi ini tampilannya untuk HWPD untuk operator satuan pendidikan dapat melakukan persetujuan atau penolakan terhadap perbaikan data yang diajukan oleh peserta didik tadi kemudian ini binas pendidikan seperti kami sampaikan tadi Bapak Ibu nanti kami harapkan untuk memastikan pengajuan perbaikan ini sudah diproses ini bisa dipantau di monitor melalui selaman pd.data.camdikbud.id nanti ada menu rekap identitas yang Bapak Ibu bisa lihat kondisi di wilayah masing-masing terkait dengan perbaikan individu ini tampilannya seperti ini ada bagian rekap identitas ketika Bapak Ibu akses pd.data.camdikbud.go.id nanti ada informasi mengenai proses yang diajukan jumlah data tangkuman yang belum dilakukan perbaikan dan yang sudah dilakukan perbaikan dan juga nanti jumlah-jumlah antrian dan juga yang sudah disetujui atau ditolak oleh operator ketatuan pendidikan ini yang kami harapkan kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk memastikan semua pengajuan yang sudah dimasuk ke verbal pd.d.sating kata ketatuan pendidikan untuk segera dilakukan persetujuan verbal data individu pesadidik ini Bapak Ibu sekalian kita prioritaskan untuk pesadidik tingkat akhir kelas 6, 9, 12, dan 13 untuk pendidikan kesetaraan tingkat 2 kelas 6, tingkat 4, dan tingkat 6 nah ini Bapak Ibu sekalian di aplikasi kita sendiri kita sudah batasi bahwa untuk individu ini memang hanya untuk tingkat akhir sedangkan untuk pengajuannya sendiri seperti kami sampaikan tadi bahwa bisa dilakukan oleh tadi di korang tua atau wali kemudian persetujuannya itu oleh satan pendidikan sedangkan untuk dasar pengacuan perubahan data ini adalah mengacu ke data kependudukan kemudian kalau di apa serta di sini sendiri yaitu data yang tercantum di kartu keluarga jika datanya nanti belum sesuai ini mungkin yang banyak terjadi ya Bapak Ibu sekalian bahwa di kartu keluarga sendiri ini masih ada data-data yang perlu perbaikan nanti bisa diarahkan ke dinas kependudukan dan pencerahan sifil di daerah masing-masing jadi apabila data yang di kartu keluarga itu belum sesuai kita arahkan ke dinas Dukcapil masing-masing wilayah kemudian pengajuan perbaikan data ini bisa berulang karena kita juga ada pengalaman bisa saja pengajuan data ini lebih dari satu kali mengingat mungkin adanya data-data yang masih dalam proses perbaikan sehingga dimungkinkan diajukan lebih dari satu kali untuk konfigurasi integrasi data induk ini yang kita lakukan saat ini kita sudah integrasikan untuk data di bagian NIS Anda Data ini nanti Nika yang dimasukkan nanti akan kita cek ke Dukcapil Pusat nanti semua data identitas ini kontrolnya yaitu berdasarkan Nika yang mantiknya akan masuk ke data-data sekolah untuk perbaikan verbalnya semua data tadi itu apa namanya mengikuti proses mekanisme dapodi ataupun EMIS bagi kemenang jadi mungkin saya lupa Bapak-Ibu sekalian bahwa ini tidak hanya untuk pesa didik di Kemendekbu tapi juga untuk yang di bawah kemenang nantinya semua data yang diperbaiki ini akan dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam program pembangunan pendidikan khususnya dalam waktu dekat yaitu PPDB Ijazah PT MPT BOS dan lainnya ini adalah alurnya Bapak-Ibu sekalian bahwa di bagian peserta didik di gambar rocat sebelah kanan Bapak-Ibu bisa lihat bahwa prosesnya yang pertama bahwa nanti peserta didik ini harus mengisikan NISN dan nama ibu kandung di laman nisn.data kemudian akan kita lakukan pemeriksaan apakah data NISN dan nama ibu kandung ini sesuai dengan data yang didapodi kemudian apabila sesuai kita akan mengikuti proses selanjutnya yaitu mengisi NPSN tanggal lahir dan Nika kemudian dari data yang Nika dan tanggal lahir ini kemudian kita akan cek ke Dukcapil tadi di depan sudah diisi nama ibu kandungnya juga nanti akan kita cek ke Dukcapil kemudian apabila sudah sesuai dengan data Dukcapil terkait Nika siswa ini maka bisa melakukan proses selanjutnya yaitu mengisi atau memperbaiki NIK dan nama orang tua atau wali serta titik koordinat dikatalah dilakukan nanti ajukan perbaikan pengajuannya ini akan masuk ke tingkat satuan pendidikan dimana nanti operator satuan pendidikan kami harapkan sebelum melakukan verifikasi validasi dapat memastikan data pengajuannya ini berdasarkan dokumen kependudukan yaitu kartu keluarga mohon berhati-hati juga nanti tolong disampaikan ke operator satuan pendidikan terkait domisili juga sesuai dengan aturan termatribut terkait PPDB yang di awal disampaikan bahwa domisili ini berdasarkan kartu keluarga kemudian apabila sudah sesuai dari data perbaikan yang isikan oleh peta didik terkait dengan data identitas tadi dengan data atribut orang tua hata wali dan juga domisili nanti tinggal disetujui ataupun ditolak apabila tidak sesuai dengan dokumen kemudian semua data perbaikan ini akan kembali lagi tetap menggunakan mekanisme DAPODIC tadi aliran datanya Bapak Ibu sekalian kemudian kita juga saat ini bekerjasama dengan Duk Capil untuk melakukan semua data identitas ini baik identitas orang tua wali maupun padidik ini kita cross dengan data Duk Capil mungkin demikian yang terkait dengan verbal individu ini Bapak Ibu sekalian mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan lagi ke Pamanik apakah ada yang perlu ditambahkan lagi Pamanik Pamanik Pak Hosen ini yang baru minggu lalu kami juga sosialisasikan terkait dengan verifikasi individu ini kabupaten kota minggu lalu kami sudah informasikan juga nanti mohon diinformasikan juga kami rasa ini juga mempermudah dalam masa covid ini juga mungkin karena tidak setiap hari bertemu dengan atau di Merantalo sudah aktif pak sekolahnya atau belum kita sedang generalisasi pengambilan keputusan oh iya kami rasa ini juga akan sangat membantu karena nanti bisa secara mandiri ya pak tetapi tetap kami harapkan operator satuan pendidikan sudah mengetahui informasi ini supaya nanti pengajuan-pengajuan yang dilakukan oleh siswa secara mandiri ini bisa di verifikasi oleh operator satuan pendidikan dan bantuan bapak untuk melakukan monitoring terkait dengan proses persetujuan ataupun antrian yang masuk bisa dipastikan secara cepat itu bisa diselesaikan agar nanti untuk data awal yang bapak ingin gunakan nanti untuk ppdb ini sudah sesuai dengan setidaknya mendekati data yang lebih akurat begitu pak ini sudah masuk ke juknis ppdb apanya pak untuk verbal pdn saya belum lihat ya coba nanti kita tanyakan kalau yang termendikbud yang saya tahu itu juknisnya saya belum tahu bagaimana baik baik untuk dari UNG mungkin ada yang bisa kita komunikasikan mumpung ada kesempatan mungkin teman-teman dari UNG atau Ibu Yuli dari Kasubak perencanaannya Dinas Pendidikan juga sudah bergabung baik Ibu mungkin Pak Manik lagi putus lagi putus lagi saya mau nanya terkait dengan data verbal pd dan dapodik kita itu kan sedang membangun sistem di Dinas Pendidikan sistem kita ini juga kita inginkan terintegrasi bagaimana cara kita di Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data detail dari dapodik itu Pak Manik sudah bergabung maaf ini putus putus sudah selesai Pak pemaparan kemarin yang mekanis petugas individu coba slide nomor 12 slide nomor 12 slide 12 yang skema tadi nah ya Pak usian jadi intinya kita anggap dulu Duk Cabel Pusat itu adalah yang betul gitu jadi kita menganggap bahwa Duk Cabel yang betul maka kita terus langsung Duk Cabel Pusat memang memang di lapangan banyak yang beberapa itu Duk Cabel daerah belum update di dapat Duk Cabel Pusat putus putus lagi ya putus bogor lagi hujan mungkin mungkin yang dimaksud Pak Manik itu Pak Husin kita data yang kita jadikan acuan saat ini adalah Duk Cabel yang kita pegang acuannya data yang ada di Duk Cabel sehingga nanti apabila di lapangkan masih banyak yang data individu pesa didik ataupun orang tua ini yang belum sesuai ini kita arahkan ke Duk Cabel daerahnya masing-masing nah ini sudah kita koordinasikan juga dengan Duk Cabel Pusat bahwa nanti mereka sudah mengetahui bahwa kita ada proses verifikasi validasi ini sehingga kita harapkan bisa kita bisa bekerjasama dengan lebih baik untuk perbaikan-perbaikan data terkait dengan kependudukan ini ini langganya sudah sangat maju ini iya jadi ini yang kita temukan di Dapodik itu sendiri masih banyak Pak terutama untuk orang tua orang tua yang belum diisikan lengkap NIK dan juga namanya mungkin kadang-kadang juga apa namanya satu siswa itu di Dapodik sampai 2-3 identitas melongol itu iya Pak nantinya melalui mekanisme Dapodik kita yang sudah bangun ini nanti kita di verifikasi validasi juga sudah bisa mendeteksi apabila siswa ini terdata di beberapa sekolah jadi nanti juga masuk ke bagian verbal untuk dilakukan verifikasi apakah itu nanti di merger atau lainnya itu sudah kita kelompokkan ke data yang perlu dilakukan verifikasi validasi kita jadi kita diharapkan nanti mungkin saya tambahkan ya Pak saya tambahkan lagi tambahkan lagi Pak Hussein Bu Seksus jadi pada saat siswa mengakses yang NIS S.Jodani itu kalau mereka tercatat di dua sekolah pasti tidak akan muncul di sini gitu jadi otomatis itu jadi kalau siswa di dua tempat misalkan di madrasah dengan sekolah atau dengan sekolah dengan sekolah itu otomatis tidak akan muncul di NIS S.Jodata itu maka kalau tidak muncul dia harus koordinasi dengan sekolah dan Ginas bisa melihat sebenarnya dia dobelnya dimana sekolah pun bisa ngecek sebenarnya tadi di verbal PD-nya gitu Pak Hussein sebenarnya saya boleh potong mumpung sekarang saya lagi pembahasan untuk izin operasional sekolah Pak boleh saya jadi soalan di lapangan itu ada sekolah yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar tetapi belum memiliki NPSN secara otomatis maka peserta didiknya juga belum teregistrasi di DAPODI gimana itu Pak Manik kalau lihat satu data kayak ini kan gini Pak dasarnya harus berdasarkan legalitas kalau si sekolah itu tidak legal dalam kata kutip ya Pak ya otomatiknya tidak legal kalau posisinya tidak legal nah justru di sini peran pemerintah itu harus melegalkan semua karena apa kaitannya program itu kan harus berdasarkan legalitas NPSN itu kan syaratnya cuma SK operasional yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang kalau itu SD, SMP, SK sekolah kalau sekolah kerjasama itu harus di kementerian itu Pak Husein jadi semua kita melihatnya bukan di siswanya justru waduh waduh kutus lagi Pak kutus lagi Pak kutus lagi Pak kutus lagi Pak iya kutus kalau kasus di kita itu ada sekolah mereka baru mengurus izin operasional tapi dia sudah berjalan 1-2 tahun swasta ya Pak dia ada izin pendirian dulu kalau menurut Permendikbud itu kan iya ternyata mereka mereka belum memiliki izin operasional tapi sudah ada di sana nah itu Pak yang pentingnya legalitas kita tadi untuk memastikan memang ini lembaga yang resmi gitu Pak baik nanti kita coba diskusikan dulu yang terkait hari ini kita di Busek ada mau ditanyakan Busek micnya di mute Busek Oh Sin belum cuma cuma saya lihat berarti kita datanya di hidup capil ya satu pintu yang yang memanik sudah bergabung AUSIN belum program Busek Busek warga negara nih kalau melindungi warga negara kan konteksnya harus berdasarkan legalitas Yes itu dulu kan yang harus kita pegang bukan masalah di siswanya justru lembaganya harus dilegalkan dulu baru nanti anak yang didalamnya itu legal artinya legal itu kan berdasarkan dasar hukumnya kan Pak ya itu anunya kita ambil bukan kita lihat siswanya dulu justru harus lembaganya harus kita legalkan kalau kita enggak melegalkan dinasnya apa sekolahnya artinya akan kita enggak melegalkan anaknya ini ini yang perlu kita coba pahami bersama kenapa harus berdasarkan legalitas dulu gitu Pak Usen baik-baik Pak eh nah ini sudah sekarang kita masih konsultasi di didata tapi nggak apa-apa sih kita sentri dikit ya 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 ada beberapa sekolah yang ngajuin izin operasionalnya tapi ternyata kita cek mereka sudah sudah ada KBM-nya baiklah itu jadi poin tersendiri buat buat kami juga akan sampaikan juga kepimpinan Pamanik kembali ke data Pamanik ya Nah teman-teman ini yang pengembang dari Pustikomnya UNG ini bersama-sama kami sedang meramu Nah untuk mendapatkan backbone seperti kemarin pernah disampaikan Pak Manik itu eh kira-kira bisa disampaikan lagi ke kita menurut mungkin sudah ada terupdate lagi Pamanik ini teman-teman ya atau ya ini kita coba konsentrasi ke pbdb dulu ya baik-baik pbdb sebenarnya sebelum kita tarik kalau dari data itu menurut saya tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit justru yang sulit itu adalah menyiapkan data itu valid Yes nah ini nah makanya itu eh Mbak Mega bisa nggak dipresentasikan yang yang pdb data itu ah iya namanya pak pdb rata jadi ini kita sudah sudah sosialisasi kira-kira sudah dua minggu Pak dua minggu Oke sekarang coba sejauh mana yang pdb data yang yang apa yang rangkuman nah ini yang jadi nanti teman-teman dinas bisa mengkoreksi sejauh mana update yang dilakukan oleh orang tua atau si peserta didik nah ini kalau kita lihat itu total itu sekitar berapa Mbak Mega total per hari ini 10.000 ya hari ini yang atas ya Pak tentang yang bawah yang sudah update yang sudah update 78 78.000 Pak Husein ini termasuk masyarakat termasuk eh tadi kesetaraan coba masuk Gorontalo Gorontalo coba Gorontalo Oke masuk ke nah Gorontalo Pak itu Gorontalo baru 12 Pak ini update baru 12 siswa yang mengupdate datanya nah justru itu kemarin kita membuat edaran supaya dinas meneruskan ke sekolah supaya dilakukan ini gitu orang-orang 124 itu ya untuk melakukan ini ya ini bisa dilakukan oleh peserta didik langsung tidak perlu harus menunggu operator nanti operator nanti tinggal approval aja nah yang diperbaiki tadi adalah kita cross-check NIK nya karena tadi kan di di peraturan permen itu terkait dengan PPTP itu kan harus berdosa apa setak apa acuanya kan kakak ya Pak Iya kakak Nah itu nah artinya kalau kita lakukan sekarang sampai bulan maapreng itu relatif datanya lebih lebih bagus lebih valid Nah nanti pada saat temen dinas melakukan tarik data peserta didik ini udah kondisinya sudah relatif di udah bagus Pak sen kita nggak perlu mencoba ini apa berarti ya Pak gimana kita nggak perlu seperti tahun-tahun sebelumnya minta data ke Dukcapil langsung oleh sinkron kesini betul sinkron disini jadi nanti datanya semua terupdate Nah kalau misalkan di lapangan ternyata belum tercatat nah nanti tinggal Dukcapil daerah koordinasi dengan Dukcapil pusat untuk mengupdate jadi ini mekanisme ini kita bangun supaya data itu bener-bener satu gitu Pak Husein ya 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 gitu jadi jangan ditembak di bawah Dukcapil pusat pun juga dikoreksi gitu gitu sebenarnya kan bisa aja bahwa dibawah sudah berubah tapi di atas belum berubah itu nah ini kami sudah ngobrol dengan Dukcapil pusat juga sudah mekanisme ini ada gitu ini kan kayak pendaftaran PTK baru Pak PTK baru itu kan saya tembak dulu ke Dukcapil pusat sama logiknya sama Nah itu nah ini nanti kalau satu setengah bulan ini semua dinas mengkoreksi datanya mengkoordinasi nanti pada saat PPDP data itu udah relatif benar Pak Pak Husein tapi ini baru-baru berikut dari SD ya yang dari TK paut belum ya Pak ya kita konsentrasinya tika Anu kelas akhir dulu SD SMP Nah kalau TK itu saya rasa nanti malah repot kita mulai dari SD SMP SMA SMK TK dulu Pak karena TK itu nanti malah jadi apa blunder nanti itu Pak Husein jadi harapan kami ini kan jadi semacam gerakan untuk mensinkronkan dengan Dukcapil karena kaitannya dengan edara surat dari Kemendagri ya Pak ya tadi gitu jadi kalau ini nanti jadi gerakan bersama tetap tentang validitas data ya tanggal bulan April udah bagus Pak Husein narik data itu udah relatif sudah enak nanti sudah terkos dengan Dukcapil jadi nanti misalkan nanti bisa aja bahwa penduduk Gorontalo sekolah di Jogja kan bisa jadi Pak Iya betul nah enikannya kan tetap tuh tuh nanti langsung terkoreksi gitu langsung jadi itu jadi sebenarnya tidak hanya untuk Gorontalo dengan Gorontalo aja tapi adalah Gorontalo untuk kayak misalkan lulusan SMA ini kan kan ada yang dari Gorontalo kepingin ke Gajah Mada atau ke UI atau ITB kan ada Pak itu Pak soal penarikan data saya rasa tidak terlalu sulit nanti ada mekanismenya Apakah dengan api Apakah dengan backbone untuk PBDB itu atau dengan download itu saya rasa secara teknis tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit artinya begini bisa kita obrolin teknis berikutnya gitu Pak tinggal teknis sama teknis aja itu gitu jadi kami bisa kumpul lagi terkait gitu ya sama teman-teman UNG hmm betul yang penting kita sama akan persepsinya dulu baik Pak kualitas data itu bisa narik ya nariknya mau pakai api silahkan mau pakai server-to-server ya silahkan mau download silahkan gitu Pak itu tidak terlalu sulit menurut saya Terima kasih Pak Manik ya Bu Yili ada yang mau ditanyakan Pak Edi Pak Riza Eh Pak maaf oleh dari teman-teman UNG mumpung Pak Manik dan timnya masih masih bersedia ini masih ada kesempatan noldi ada mau ditanyakan Pak belum ya Pak Edi Pak Edi Oh ya Pak Edi silahkan Pak Edi ya terima kasih Bapak Ibu dan yang sudah menyimpulkan diri sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah sempat dijawab juga untuk tahap pengembangan nanti kan kita butuh data kepastian untuk pendaftaran itu sendiri kan kita butuh setidaknya ada data-data sekolah nih nanti akan dilepaskan dari data induknya itu bisa melalui api ataupun lain-lain sebenarnya untuk pengembangannya itu bisa kita pakai data kita damai dulu untuk data sekolah untuk implementasi di sistemnya sendiri tapi kalau memang masih bisa dikondisikan kita melihat karena ada beberapa juga data yang belum valid baik dari data Dukcapil sendiri ataupun data sekolah yang ada di di Podik juga mungkin tinggal kita diskusikan ke tahap berikutnya untuk gambaran saja sih penjelasan dari pengembangan nanti sistemnya akan dikembangkan sendiri berdasarkan ketentuan dari pemerintah kota seperti pembagian klaster regionalisasi dan lain-lain sebagainya sebenarnya itu itu dari saya Pak terima kasih ya ya boleh saya tanggapi Pak enggak mengapa jadi betul sekali Pak jadi pengembangan sistem ini bisa simultan ya simultan artinya simultan begini kita tidak perlu harus menunggu data itu valid semua bisa aja mulai sekarang Bapak bisa langsung mengintegrasikan data kita supaya masuk ke sistem Bapak tetapi nanti pada saat pembetulan data kita jangan di sistem Bapak Pembetulan tetap dengan menggunakan mekanisme gitu Pembetulan misalkan data itu belum valid misalkan enikanya belum valid dan segala macam Nah itu jangan jangan melakukan di tempatnya aplikasi Gorontalo jadi nanti bisa menjadi satu mekanisme mau tata kolah bersama tetap baru selamat mekanisme Nah kalau untuk pengembangan sekarang mendingan sekarang ajukan surat kami ke pusat untuk menarik data awal dengan data yang kondisi yang ada sekarang iya iya sekolah ditarik dan ya tentu yang ada di Gorontalo ya Pak ya sekolah kemudian siswanya semuanya itu ditarik semua apa yang tertahu disitu nih kalau kalau dilihat total ada total berapa itu Mbak Amiga apa didiknya ya Pak ya di Hai ibu rebusin kotak-kotak 12.258 Nah itu termasuk madrasah Termasuk madrasah SMA, SMK, SLW itu semua ada Nah hal yang lain Pak Husein, ini nanti Pembetulan ini adalah sebagai acuan Untuk penuh usaha ijazah Pak Jadi nanti Ijazah itu tidak boleh Mengambil data sendiri Harus data dari hasil verbal ini Soal nanti namanya Bagaimana, nanti itu urusannya Di Direktual Pembina Karena kan bisa saja mengacu kepada Akte kelahiran atau ijazah sebelumnya Tapi minimal NIK-nya sudah sama Ya itu Soal nanti namanya itu Nanti ada manajemen sendiri, tapi minimal Anak ini NIK-nya sudah tercatat Walaupun nanti nama NIK sama ijazah bisa beda kan Karena mengikuti akte dan Mengikuti di jasa sebelumnya Termasuk anak saya berarti sudah bisa Saya rumah sendiri Itu Jadi itu Itu yang sebenarnya Jadi ada dua hal yang Perlu kita Konsentrasikan ya Pak Yang pertama terkait dengan Valitia jatah Nanti Kota Gorontalo Mohon izin untuk meneruskan surat itu Ke sekolah Supaya melakukan updating Nah nanti kalau sudah ini menjadi Suatu mekanisme Kepalitan ini kan nanti jadi Jadi apa Jadi Kemudahan dinas Untuk melakukan PPP kan Pak Yang bulan-bulan apel Itu yang pertama Yang kedua Menurut saya Pengembang dari Universitas ini Segera koordinasi dengan kami Tentu melalui dinas ya Untuk Menarik data Cukup berkirim surat aja Pak Kepusdatin untuk Menarik data Calon peserta didik PBDB gitu Kalau all data Kemana Kalau semua data Dari TK sampai SMP Ya bisa aja Gak masalah itu Bisa aja Nah kan cuman ini kan kita Konsentrasi di SD SMP Saya masih dulu Pak Iya Kalau TK itu banyak yang masih Waduh ini masih Berantakan itu Iya Iya siap Pak Iya itu Jangankan terkata di dua tempat Bisa aja 3, 4, 5 tempat itu 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 BOPnya terkoreksi itu Mas Kami gak berani Mengeluarkan ya Pak Karena apa Itu kan kaitan Pertanggung jawaban BOP Iya Yang mengeluarkan harus sekolah Bukan dari kita Nanti pertanggung jawaban BOPnya gimana Iya Itu Itu Pak Kami belum berani Menyentuh ke PAUS Karena ya Banyak hal yang Perut dikoreksi gitu Berarti Pak Nanti Kalau kita minta data semua Terkait siswa Terkait peserta diri Kemudian guru Semua bisa kita Seperti sekalian ya Pak Iya Tapi menurut saya begini Ini kan kita akan Bekerja untuk Jangan pendek dulu nih Pak Baik BPDB Ya kita nomornya Tarik data peserta didik dulu aja Ya tentu Sekolah kan ada ya Referensi sekolahnya Pasti ada Gitu dulu Soal nanti berkembang menjadi Sarana-perasana Itu nanti step berikutnya Baik Baik Jadi bisa bertahap Pak Husein Terlalu semangat Pak Karena Pak Terlalu semangat Nanti Waduh Kan Narik data Untuk semua struktur Itu kan juga Butuh waktu Iya Itu pelan-pelan Pelan-pelan Siap Semoga Pak Husein Terus ini Pak Husein Iya siap gitu Itu Pak Husein Nanti Bu Sekdis Nanti sampaikan ke Pak Kadis Silahkan nanti Berkirim surat kepus datin Untuk menarik data Calon peserta didik PBDB tahun 2021 Gitu Itu langsung nanti Kita coba apa Fasilitasi Iya Baik Makasih Pak Manik Ibu Sek Bagaimana Bu Sek Niknya Bu Sek Ya Pak Husein Ya Kalau Sudah memadai Mungkin Sementara begitu dulu Teman-teman dari UNG Kalau Tidak ada lagi Mungkin kita Sudah bisa akhir Untuk pertemuan Rapat konsultasi Di siang hari ini Nah Ausein Siapa Ya Di sini ada Apa Ada Mbak Mega Ada Mas Risa Ada Mas Hanif Ya Nanti dari PIC-nya Silahkan Kontak Salah satu ini Ya Nomor kontaknya Ya ini Ada Mbak Mega Silahkan Mbak Untuk Ini Untuk Ngobrol Tekniknya Ya Siap Ya Siapa Ya Salam kenal Pak Riza Pak Sanif Ibu Mega Ya Pak Ya Pak Selamat Pak Ya Pak Salam Selamat Saya boleh dapat Nomor kontaknya ya Pak Ya Silahkan Silahkan Baik Terima kasih Pak Manik Dan Hari ini Mohon kesedihan Ibu Sek Untuk Menutup Rapat Konsultasi Pada siang hari Ibu Sek Silahkan Terima kasih Pak Huzin Bapak Ibu Yang Bisa Hormati Terima kasih Pak Atas Semua Penyampaian Dari Ibu Sedat Sampai Sampai Pusin Terima kasih Pak Pusin ada Pusin Ya Silahkan Terima kasih Terima kasih Pak Manik Ibu Mega Dari Pusatim Terima kasih Atas Semua Penyampaian Tadi Petunjuk-petunjuk Tadi Terkait Pelaksanaan PPD Tahun 2021 Terima kasih Banyak Kalian Kami Dapatkan Terkait Dengan DAPODI Maupun PPDB Dan Insya Allah Semua program kami Dinas Pendidikan Yang terkait Dengan sistem Penggunaan Informasi Ini bisa Terlaksana Tahun 2021 Ini harapan Kami Dan Insya Allah Apa namanya Eh Ornasi ini Akan terus Berlanjut Pak Kedepan-kedepan Nanti Terkait Dengan Semua program Kami Terima kasih Pak Sekali lagi Terima kasih Sama kepala dinas Kami menyampaikan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih.